Intro Halo guys, balik lagi channel CJM Dan di video kali ini gue mau bahas sedikit soal Arsenal ya Jadi sebenernya, ini background dulu gue ceritain Gue tadi baru aja, ini baru selesai gue nonton pertandingan FA Cup ya Antara Arsenal dan juga Bournemouth yang berakhir dengan kemenangan Arsenal 2-1 Jadi Arsenal itu progres ke 5th round dari FA Cup Dan akan menghadapi Bournemouth Karena tadi drawingnya juga udah ada Dan ya kemenangan yang sejujurnya gue cukup puas sih Meskipun kayak harusnya bisa dapet clean sheet ya Ngebahas sedikit soal pertandingan itu tadi si Buka Yosaka nyatak gol yang sangat bagus Gol pertama Arsenal di bawah pertama Terus gol keduanya dicetak sama Ketya Yang baru aja balik dari loan deal di Leeds United Gitu, jadi pemain-main muda mayoritas yang main Tapi center backnya tadi tuh yang main si Mustafi sama Sokratis Nah, tiba-tiba Mustafi cedera Dan gue ngeliat banget tuh replaynya Dia abis lompat duel udara Jatohnya itu, ankle-nya Wah kalo misalnya diliat di replay sih Sakit banget gue bisa ngerasain Gue kan baru aja sembuh beberapa bulan lalu di cedera ankle kan Jadi gue tau banget tuh Ankle-nya pokoknya rada awkward jatohnya Dan langsung dia ya merengis sakitan Sampai sekarang, sampai detik ini gue record video Belum ada update apapun Belum ada pengumuman apapun dari Arteta Atau dari Arsenal Club-nya sendiri Soal cedera-nya ini sebenernya separah apa Tapi ini membuat gue jadi kayak Pengen bikin video Karena disini, di video kali ini Gue bakal coba untuk ngebahas soal Beberapa opsi center back Yang dimiliki sama Arteta Karena tentunya kita gak usah Pungkiri lagi, gak bisa dipungkiri lagi Bahwa masalah center back atau back tengah ini Udah jadi masalah yang bertahun-tahun gitu loh Dan sekarang ini parah banget Calum Chambers, yang bisa main di center back Cedera kemungkinan besar sampai akhir musim Out Padahal dia bagus banget biasanya Dan dia tentunya bisa main di skema 3 back-nya Arteta Kalo misalnya memang main pake 3 back gitu kan Terus, kita punya Sokratis Fit David Lewis memang gak bisa main tadi Karena suspension kartu merah Tapi ya dia tentunya balik Dan tidak ada masalah cedera Jadi kita punya yang fit Sokratis sama David Lewis Terus, harusnya ada Mustafi nih Yang fit Meskipun ya Mustafi Ya Mustafi gitu kan Mustafi kayak gak bisa diandalkan banget sebenernya Tapi kan yaudah at least ada satu Center back yang fit Tapi tadi cedera Jadi, apapun nanti hasil Assessment dari tim edisnya Arsenal Berapa lamapun Mustafi bakal out Atau mungkin memang Ternyata cedera ringan Hanya beberapa minggu doang langsung balik lagi Tetep menurut gua Arsenal butuh center back Nah Gua bakal coba untuk breakdown Jadi ada beberapa nama sejujurnya Dimulai dari yang Memungkinkan dulu Sampai nanti terakhir istilahnya kayak Dream signing lah Dream transfer Ini kan udah tanggal 28 Januari Dan transfer window itu ditutup Tanggal 31 Hari Jumat Jadi tinggal ada waktu 4 hari lagi nih Deadline day-nya hari Jumat nanti tanggal 31 Jadi tinggal tersisa waktu cuma 4 hari lagi Untuk Arteta bergerak Dan di press conference-nya pun Arteta sendiri bilang bahwa Sebenernya Dia Ngerasa butuh Tapi dia itu 50-50 Dia nggak Dia nggak tahu bahwa Klubnya ini mau ngapain Terus segala macem Karena Arsenal kan punya Sports director sendiri Yang ngurusin soal transfer Jadi Intinya adalah ya Dia nggak punya Kekuasaan penuh dalam soal ini Jadi dia Menyerahkan juga ke pihak klub Untuk Yang ngebayar sensoalan Dia cuma mungkin bilang bahwa Oke gue butuh centerback nih Tapi terserah ntar klubnya mau gimana Dan untuk soal Ngeluarin uang Arsenal itu udah terlalu jor-joran Menurut gue di summer Meskipun memang Biaya transfer 70-an jutanya Nikolas Pepe itu kan Nggak dibayar langsung Full kemarin kan Jadi dicicil Berapa tahun 4 tahun atau 5 tahun gitu kan Jadi Ya harusnya sih masih menyisakan duit Tapi Gue tahu banget bahwa Kemungkinan besar Kita tidak akan bisa Datangin pemain yang Harganya di atas 10 juta Nah Yang rumornya kemarin udah kencang banget nih Pablo Mari Jadi Ini mungkin Beberapa yang kalian udah gak tahu dia siapa Pablo Mari itu adalah Pemain berusia 26 tahun Berkebangsaan Spanyol Yang saat ini main di Klub Brazil Flamengo Dan dia kemarin sempat feature juga Di final Piala dunia antar klub Lawan Liverpool Dan actually gue gak nonton Sejujur pertandingannya Tapi Kata beberapa sumber Bagus Mainnya 26 tahun Usianya cukup oke Nah dan fakta menariknya Ini mungkin juga sebagian kalian gak tahu Dia itu merupakan bagian dari Squadnya City Dari tahun 2016 Sampai 2019 Dia dipinjimin ke Sempat dipinjimin ke 3 klub Dari City Girona Terus ada klub ini namanya tuh NAC Apa dia coba gue cek NAC Breda Dari Belanda Dan selanjutnya Terakhir di tahun 2018-2019 Dia dipinjimin ke Kasta kedua Liga Spanyol Deportivo La Coru nya Dan akhirnya Dia pindah secara permanen Ke Flamengo Jadi Arteta ini pernah Kerjasama Dengan si Pablo Mari Makanya mungkin Signing ini jadi make sense Jadi kayak masuk akal Bahwa oke Tadinya kan Gue jujur juga gak tahu Siapa itu Pablo Mari gitu Tapi secara gue Setelah gue cari tahu lagi Ternyata memang ada hubungannya Dan mungkin Arteta Bahkan gue gak tahu pastinya sih Tapi kemungkinan besar Dia pernah At least pas pramusim lah Pas memang pemain muda Yang dipinjimin segala lagi Balik ke City kan Ya dia at least Mungkin pernah ngelihat Pablo Mari main Atau at least latihan Atau mungkin bahkan Beneran main di pramusim Gitu Jadi Ini pemain yang Yang gak sepenuhnya Unknown gitu loh Gak sepenuhnya Pemain antar-berantah Ada backgroundnya juga Kenapa Kemarin sampai dia Sudah tiba di London Untuk tes medis Tapi Berita terbaru Dia balik ke Brazil Dan bahkan Petinggi klubnya Atau direktur Kalau gak salah Dari Flamengo itu bilang bahwa Arsenal itu tiba-tiba Mengubah perjanjiannya Sebelumnya Sudah deal Arsenal bakal meminjam Pablo Mari Selama 6 bulan Setengah musim Dengan opsi permanen Sebesar 7,5 juta pounds Tapi gue gak tau Apa yang diubah sama Arsenal Sampai akhirnya Si Flamengo Nyuruh pemainnya Untuk balik Si Pablo Mari Untuk balik Kutlatian Gue gak ngerti Jujur masalahnya Seperti apa Tapi ada juga Orang yang bilang bahwa Sebenernya memang Dari awal Niatnya untuk Yaudah si Pablo Marinya Tetap balik ke Brazil Meskipun dia Sudah harus tes medis Dan akan segera merambungkan dealnya Ke Arsenal Tapi kan gak masuk akal dong Maksudnya kalau misalnya Memang Yaudah Tes medis Terus langsung deal ke Arsenal Peminjaman dulu Terus opsi permanen Di akhir masa peminjaman Yaudah langsung gabung aja Ini udah gak ada waktu lagi Udah Memang ada Winter break sih nanti kan Di bulan Februari Tapi Ya secepatnya Ada pemain baru Center back pula yang masuk Lebih cepat untuk bisa latihan Barang artita dan tim Arsenal Tim utama Arsenal Makin bagus kan Jadi Ini ada dua sumber berbeda Ada dua berita berbeda Soal Pablo Mari Dan jujur gue masih gak tau nih Bakal kayak gimana Tapi ini adalah opsi yang paling Ya masuk akal Karena memang sudah tes medis Dan bahkan Ya biasanya kan Antara kedua klub ini Harus deal dulu Baru Si Klub yang mau ngejual pemainnya Ijinin pemainnya Untuk terbang Tes medis Apalagi ini dari Brazil Ke Inggris Jauh dong Jadi harusnya memang sudah deal Dan Kalau misalnya Pablo Mari Beneran datang Ya gue akan cukup seneng Karena kelihatannya Dia bisa jadi pemain yang bagus Meskipun waktu itu Di City memang ternyata Tidak bekerja dengan baik Untuk dia Dipinjimin ketiga klub pun Terakhir dia Deportifola Koronya Lumayan sih Jaman terbangnya lumayan banyak Dan bahkan nyatak dua gol Dari 36 nampilan Tapi sejak dia pindah ke Flamengo Dia tuh jadi Bener-bener berkembang Dan jadi pemain Yang berbeda istilahnya Dan mungkin itu alasan Kenapa Arteta tertarik lagi gitu kan Jadi Pablo Mari adalah Opsi center back Yang paling masuk akal Dan paling memungkinkan saat ini Harganya pun gak terlalu mahal Dan opsi Permanennya itu Baru di akhir musim Jadi Arsenal tidak akan keluar uang Di winter transfer window ini Kalau memang Arsenal Anti banget keluar duit Tapi gue bener-bener gak ngerti Kalau misalnya ternyata Arsenal juga Akhirnya setelah ngeliat Pablo Mari tes medis Mereka gak setuju dengan harga 7,5 juta nya Mesti kayak Kita ngomongin Arsenal Dan pemainnya harganya 7,5 juta Masa Lu gak rela keluarin duit segitu sih Gak masuk akal Tapi ya balik lagi Masih gak tau apa yang terjadi Masih mungkin ini dealnya Bisa go through nanti Di dalam waktu beberapa hari ke depan Kita gak tau Kita tunggu aja Ini yang pertama Nah Kalau misalnya nih Amit-amit Pablo Mari ternyata Bener-bener off Dealnya Gagal Entah apapun alasan Di balik itu Arsenal yang pelit Atau memang ada masalah Sama tes medis nya Sama laporan medis Atau gimana Gue gak ngerti Ada dua nama pemain Yang sebenernya adalah Pemain Arsenal Tapi lagi dipinjemin Yang pertama Dari yang mungkin Agak kurang exciting dulu Adalah Mavropanos Dia adalah pemain muda Yang Merupakan pemain Greece Sorry-sorry Gue lupa Greece tuh Abis Yunani Jadi Kebangsaannya sama kayak Sokratis Dan sebenernya Dia baru aja dipinjemin Ke Nürnberg Klub di divisi Kasta kedua Jerman Di bawah Bundesliga Baru aja dipinjemin nih Dealnya memang cuma 6 bulan Dan Sejujurnya Dia bisa jadi opsi Meskipun Ini adalah opsi Yang paling kepepet banget nih Untuk memanggil dia balik Karena baru dipinjemin gitu kan Dan kayak maksudnya Ya Mavropanos Bukan Santerbeck yang akan bisa Langsung main di Premier League Gitu loh Dia Sejauh ini belum pernah main di Premier League Untuk Arsenal Dia cuma main di Europa League sekali Sama di EFL Cup Untuk Arsenal Sisanya dia main di Premier League 2 Amat tim muda Ya memang Mavropanos ini masih muda sih Masih 22 tahun Tapi tetap aja menurut gue Gak cukup bagus sih Jadi kayak ini Opsi yang sangat-sangat kepepet Ya gue prefer dia Yaudah 6 bulan di Nürnberg Cari pengalaman aja Mungkin summer dia bisa datang Menjari main yang lebih baik Jadi Menurut gue Meminjamkan Mavropanos Ke Nürnberg ini Udah langkah yang tepat Kalau misalnya kepepet banget Ternyata Mustafi cederanya parah Dan harus out Sampai akhir musim Seperti Calum Chambers Ya mungkin baru bisa mikir Untuk balikin Mavropanos Tapi Ada satu nama lagi Nama yang lagi dipinjemin Adalah William Saliba Nah ini yang lebih exciting mungkin Meskipun Usianya dia 4 tahun lebih muda Dibanding Mavropanos Masih 18 tahun Ini pemain muda Tapi dia Tentunya ya ada alesannya Arsenal keluar duit 30 juta euro Untuk datang India Di summer kemarin Dia pemain bagus Pemain muda berbakat Dan menjanjikan Tingginya hampir 2 meter Jadi Ini bisa jadi opsi Meskipun Kabar buruknya lagi-lagi Ini gue gak ngerti sama Ada apa dengan Arsenal Center back Dan cedera Saliba ini Di tanggal 4 November kemarin Tahun lalu Baru aja cedera Dan cederanya tuh lumayan parah Retak metatarsal Sogo Dan itu kira-kira 2 bulan Baru sembuh Ya dari 4 November sih Seharusnya sudah lewat 2 bulan Tapi kan Untuk dia rehabilitasi segala macem Itu perlu proses Butuh waktu Jadi Kalau misalnya Di recall pun Harusnya kan dia Dipinjemin balik ke San Etienne ya San Etienne itu kan sampai Akhir musim kan Tapi kalau misalnya Emang terpaksa Menurut gue ya Panggil balik aja Meskipun memang mungkin Dia masih butuh waktu 1 bulan nih Untuk Bener-bener 100% fit Dan siap untuk tampil Di Premier League Bersama Arsenal Tapi ya ini adalah Opsi yang yaudah Kita punya nih Ini main kita ada Cuma lagi dipinjemin aja Jadi dibanding nunggu nanti summer Mendingnya recall aja sekarang Kalau memang Arsenal Nggak mau keluar duit Untuk datengin pemain lain lagi Dan menurut gue Ini mungkin terjadi sih Karena mungkin Arsenal Juga bakal mikil Ya kita punya Mavropanos Kita punya saliba Masa mau beli centerback Baru lagi nih Selain Pablo Mari ya Karena terbegitu Misalnya Mavropanos balik Saliba balik Terus si Kalen Chamber sembuh Sokratis Sehat David Lewis Mustafi Numpuk dong Meskipun ya nggak buruk juga sih Dan kemungkinan besar ya Antara David Lewis Sokratis sama Mustafi Akan entah itu dijual Atau nggak tau lah Summer nanti Pokoknya akan akat kaki Kemungkinan besar Karena gue Masih percaya Arteta itu Punya akal sehat gitu kan Bisa mikir lah dia Dari ketiga main ini Yang nggak mesti dipertahankan Tiga-tiganya Kan penting-penting main baru Tapi intinya Sekarang ini Kita lagi benar-benar butuh main Jadi William Salih Bersi jadi opsi Dan Memang sih Masih Sangat beresiko Dia belum pernah main di Inggris Segala macam 18 tahun pula Tapi Ya why not Kita coba aja Udah keluar duit mahal pula Untuk biaya transfer dia kan kemarin Jadi Ini bisa jadi opsi Meskipun ya itu Cedera juga Sebenernya masalah juga Buat Salih Dia bahkan tuh sebelum kena yang Retak tulang metatarsal kemarin Bulan November Di awal musim Dia sempet cedera juga Angkel kalau nggak salah Jadi ini pemain tuh Sebenernya agak-agak injury prone juga nih Bermasalah juga Sama namanya cedera Jadi Gue bener-bener nggak tau sih Tapi ya ini bisa jadi opsi Dan yang tadi gue bilang Terakhir Dream signingnya adalah Ya ini sebenernya juga ada rumor Di real life Upamecano Daya Upamecano itu mungkin Akan jadi pemain yang Bikin fans Arsenal Se-excited saat waktu itu Mungkin datengin Nicholas Pepe Meskipun ya Kita nggak tau harganya sih Gue belum tau fixnya berapa Tapi kabarnya RB Leipzig ini kan main RB Leipzig 21 tahun RB Leipzig itu Masang Release clause untuk dia Sekitar 70-80 juta Tapi Ada Klausul di realist clause tersebut Jadi ini klausul Dalam klausul Bahwa Begitu menyentuh Tahun 2020 Realist clause nya otomatis Turun ke 60 juta Harusnya sekarang Sudah turun jadi 60 juta Karena sekarang udah 2020 kan Jadi Ini adalah opsi terakhir Atau bukan opsi terakhir Ini opsi terbaik Yang bisa diambil Sama Arteta Tentunya Arsenal Tidak akan bayar langsung Misalnya realist Terus 60 juta Dan gue yakin banget RB Leipzig Tidak bakal mau harga murah buat ini main Karena ini main bagus Dan dia punya pengalaman UCL Main di Bundesliga Dan bahkan dia salah Untuk main regulernya RB Leipzig gitu kan Dan kita tau sebagus apa RB Leipzig di Bundesliga musim ini Jadi Udah terbukti lah Istilah Nekmain Tapi ini akan sangat mahal Biaya transfernya Dan Yang gue kebayang nih ya Ada dua opsi Atau ada dua cara Yang pertama adalah pinjem Terserah mau pakai opsi permainan atau enggak Kita butuh banget buat 6 bulan ini Untuk kita menyelesaikan musim aja nih Karena gue gak tau lagi Ntar bisa aja Tidak ada David Lewis Atau bahkan holding Holding kan baru balik dari cedera sebenernya kan Ya gue gak mau itu terjadi Amit-amit banget Ada yang cedera lagi Satu dari Arsenal Tapi kan selalu ada kemungkinan Jadi kenapa enggak kita Yaudah Jaga-jaga aja deh Minjem gitu loh Minjem aja udah 6 bulan deh Gak masalah Kalo misalnya emang Arsenal gak mau keluar Duit terlalu banyak Gak masalah deh Mau ntar ada opsi permainan atau enggak Yang penting kita ada stock center back nih Atau opsi kedua adalah Tadi gue baru aja Nyari-nyari berita kan Terus gue Ngeliat ada rumor Barcelona menjadikan Pierre-Emerick Aubamee Yang top target Transform mereka di Bulan Januari ini Untuk menggantikan Luis Suarez yang cedera Karena Barcelona butuh striker tengah kan Butuh target man kan Jadi Ini sejujurnya ya agak Menjadikan juga Mesti gue gak mau kehilangan Aubamee Yang Tapi Kalo misalnya Kalo nih ya Dengan Arsenal menjual Aubamee Yang ke Barcelona Itu uangnya bisa dipake Untuk datangnya center back Gue akan cukup rela sih Meskipun akan bodoh sekali Kita dengar Karena Aubamee Yang adalah alasan Arsenal mungkin bisa dapet poin Sebanyak di Premier League Segala macam Meskipun sebenernya gak banyak kan Poin Arsenal di Premier League Tapi Aubamee yang itu goal-goalnya Beberapa kali menyelamatkan kita Dan dia adalah top scorer kita Jadi Memang agak bodoh sih Kehilangan Aubamee yang Tapi at least kita masih punya Beberapa opsi deh Apalagi Ngetiah udah balik kan Striker juga tuh Martinelli lagi bagus-bagusnya Kita masih punya Lacazette Masih ada Nicolas Pepe Jadi Menurut gue Itu Itu bukan posisi yang paling urgent Sekarang posisi yang paling darurat Adalah center back Jadi kalau misalnya Bisa dialokasikan Gimana caranya Aubamee yang cabut Tapi bisa datengin Misalnya Aubamee Kano Gue akan terima Tapi mungkin selain Aubamee Kano Ya gue gak bisa terima Karena Aubamee yang Salah-salah terbaik Arsenal Dan gue gak rela kehilangan dia Tapi itu adalah Dua cara yang Memungkinkan Karena Ya tadi gue dibilang Arsenal gak akan mungkin Mau keluar uang sebanyak itu Karena Pablo Maria Cuma 7,5 juta Bermasalah Mau mikir lagi Aubamee Kano Yang rilis Klausnya 60 juta euro Gak mungkin dong Gak masuk akal Jadi aduh gue bener-bener gak tau Tapi itu Itu adalah beberapa opsi Yang bisa Mungkin jadi pilihannya Mikkel Arteta Untuk melewati Krisis center backnya Arsenal ini Atau mungkin Kemarin sih kabarnya ya Pas si Pablo Maria Terbang balik ke Brazil Dari London Katanya Arsenal sih Masih Masih mencoba untuk Tetep dealnya Pablo Maria ini Go through Tapi di sisi lain Arsenal juga udah mulai Ngeliat-ngeliat center back lain Gue jujur kelules Gak tau lagi siapa Yang mereka incer Tapi At least ini yang gue Berikan opsinya di video ini Memang yang Lumayan memungkinkan Pablo Maria memang sudah tes medis Udah deal juga Masih ada kemungkinan Terus 2 pemain tadi kan Memang pemain Arsenal Mapropanos sama Saliba Tapi ya harus di recall aja Harus di cut Masa peminjamannya Yaudah langsung dipanggil kembali Dan yang terakhir Upamekano Yang sebenernya rumornya juga cukup kencang Meskipun yang terbaru Gue ngeliat juga Bayan tertarik Nah menik main Dan kalau Bayan sudah memanggil Ya mikir apa Pemekano ya gak sih Kayak Bayan atau Arsenal Ya Bayan lah Main di UCL Segala macem gitu kan Terus juga Contender title Bonus liga Jadi gue bisa mengerti Tapi Intinya Ini bener-bener Gue gak tau sih Perkembangannya bakal seperti apa Bakal suruh juga Untuk ngeliat nanti ke depan Beberapa lagi ke depan Karena udah mau deadline day juga Jadi Pastinya nih Klub-klub Ya contohnya Salto Arsenal yang paling lagi krisis Pastinya lagi Kering-keringin semua Dekan-dekan Untuk menyambut deadline day Karena Feeling gue ya Akan ada sesuatu sih Di deadline day ini Gak tau itu dari Arsenal Atau klub-klub lain Tapi maksudnya Kayak gue ngerasa sih Sejauh ini Khususnya klub-klub lainnya Likit terlalu santai sih Di Transferindo Januari ini Salah itu contohnya MU sih Yang sebenernya Pengen gue bikin video juga Cuman mungkin nanti ya Jadi Kita lihatnya seperti apa Dan kalian mungkin Kalo misalnya punya Opsi lain Dibanding yang Tadi gue kasih Empat pilihan buat Arteta Bisa komen di bawah aja Menurut kalian Misalnya kalian Tau ada rumornya Arsenal ngincar Ngincar center back lain Atau gimana Ya silahkan bisa komen di bawah Karena setau gue Stock center back Arsenal saat ini Lumayan Memprihatinkan Dan itu Maksudnya kayak Udah termasuk Tiga pemain Yang sebenernya gue Meragukan banget nih Tiga-tiganya Itu tadi David Lewis Sokratis sama Mustafi Mungkin Sokratis gak terlalu kali ya Sokratis menurut gue sih Masih Bisa menawarkan sesuatu Dan leadershipnya dia pun Juga menurut gue oke Meskipun terkadang Memang suka konyol Sama kayak Mustafi sama David Lewis Tapi Kalo gue mesti rank nih ya Kasih-kasih urutan Paling atas ya Sokratis David Lewis Mustafi Yang paling bawah Tentunya yang paling gue Pengen segera keluar David Lewis juga menurut gue Masih bisa menawarkan sesuatu Kayak dia punya longpas-longpas Dan tendangan kencang Dia dari fleki gitu Bisa jadi modal sih Bisa jadi sesuatu lah Meskipun kayak Ya kalo bisa cabut-cabut gitu kan Tapi kan kalo misalnya Emang gak ada opsi lain Ya sudah tidak ada masalah Dan Mustafi juga Bukannya gue benci Mustafi Gue bahkan salah satu orang Yang sebenernya paling Ngerasa bahwa Mustafi Gak ada masalah gitu kan Beberapa waktu lalu Tapi setelah semakin kesini Gue ngeliat Kebanyakan blundernya gitu loh Dan ya Arsenal yang lagi mencoba Untuk main dari kaki-kaki Dari belakang segala macem Gak bisa dengan center bat yang seperti itu Padahal mungkin sebenernya Mustafi tuh main yang bagus Cuman kayak Pressure-nya itu loh Yang mungkin dia gak bisa tahan Dan akhirnya itu bikin Tiap kali dimegang bola Jadi groggy Dan akhirnya blunder mulu Kemarin kartu merah Jadi David Lewis kan Gara-gara Mustafi Itu contohnya Itu bikin kacau semuanya kan Sebenernya Gitu jadi Ya semoga aja Jalan keluarnya Karena Ya ini lagi masa-masa Yang menurut gue sih Untuk Arsenal lagi Lumayan exciting Karena Tadi gue nonton pertandingan Lawan Bournemouth Juga itu Passing-passingnya Khusususnya gol kedua sih Itu passing-passingnya Bagus banget pak Arsenal Jalan banget Dan kayak semakin lama Gue ngeliat bahwa Emang semakin ada tujuan Kayak Sesimpel dari keeper megang bola Langsung Pemain-main tuh langsung tau Mesti berdiri dimana Dan udah Udah apalan latihan Keepernya kalo misalnya Dipress nih Keeper megang bola nih Yang lagi gak boleh ditangkap nih ya Keadaannya Jadi dia mesti Antara passing-passing pendek Atau long pass jauh Tendang jauh Untuk dia passing-passing pendek Ada opsi Kayak tadi kan si Emeriano Martinez yang main kan Untuk dia passing pendek Ada opsi Selalu ada dua main yang nyebar Untuk dia long pass Selalu ada opsi di kiri atau kanan Yang nempel ke touchline Atau nempel ke garis out Untuk siap menerima bola Umpan jauhnya Martinez Itu menurut gue udah perkembangan banget Karena kemarin pas eranya Emery Mainnya memang tipenya seperti itu Maunya kayak gitu Tapi Pemain-pemain lain selain keeper Gak ada yang Kayak bingung aja Mesti berdiri dimana Gue gak ngerti sih Padahal sebenernya Ada sesuatu yang gampang Apalan aja Udah tiap kali Keeper megang bola Langsung dikasih instruksi aja nih Center back Nyebar ke dua kiri kanan Terus pemain sayapnya Atau full backnya Langsung nempel aja di touchline Siap-siap antisipasi Kalo misalnya keepernya Dipress Gak bisa passing pendek Dan mesti jauh ke depan Jadi kayak gak terlalu buang-buang bola juga Misalnya keepernya lompas Dan ini di eranya Arteta Gue semakin lama ngeliat Semakin jalan Bahkan gak pemain utama doang Pemain-pemain rotasi seperti tadi Pemain muda juga menurut gue Oke banget Buka Yosaka juga berkembangnya Lumayan bagus Jadi Gue udah mulai bisa melihat Gue bukan ada bilang bahwa Arteta bikin Arsenal langsung Dijadi bagus banget sekarang Enggak Gue gak bilang seperti itu Tapi udah berkembang Ada perkembangan Ada progres Yang bisa kita lihat Dan ini Padahal masih Waktunya masih singkat sekali kan Sejak Arteta menjabat Jadi Manager Arsenal gitu Jadi Banyak hal positif lah Yang bisa dibahas Cuman ini Masalah center back Menurut gue Agak-agak kacau sih Ini terakhir ya Gue mau ngecek dulu Coba Ini sekarang jam 6 Tepat nih Jam 6 subuh Gue mau ngecek Updateannya Mustafi Kita coba lihat ya Belum ada Sepertinya Ya belum ada Jadi belum ada Pernyataan resmi dari klub Sama sekali Masih harus nunggu Dari yang gue lihat nih ya Kayaknya sih akan parah Karena tadi tuh Dia jatuh ankle-nya gak enak banget Dan Maksudnya ankle kayak Kalau misalnya ankle Di tangannya sama Team medis profesional Ya bakal cepet sih Lebih cepet dibanding gue Yang harus berbulan-bulan Kemarin out Karena cedera ankle kan Tapi Tetep aja ankle adalah ankle Karena di ankle Lu pasti sakitnya berasa Dan ada trauma juga gitu Jadi Ya pasti kalau misalnya Enggak terlalu parah pun Akan ada durasi waktu Untuk Mustafi Menepi lah istilahnya Dan disitu kita butuh Sekali pemain baru Gue akan sangat bingung Kalau misalnya Arsenal sampai deadline ini Tidak mendatangkan siapapun Di proses center back Asli Karena kita bener-bener butuh banget Dan kayak Cederanya Mustafi ini Seakan-akan jadi kayak Statement yang kayak Dikasih garis bawah Dan tanda seru Bahwa Arsenal memang Butuh center back Kayak udah kalimat perintah itu Udah bukan lagi Permohonan Ayolah tolong beli center back Enggak ini udah Lu harus beli center back Dengan Mustafi cedera Oke Jadi itu aja dari gue Kayaknya untuk pembahasan video ini Jadi Ha Bentar ya Ya oke Gue bakal usahakan Naikin video ini dulu Karena sebenernya ini ada satu video Yang udah pending sih Udah gue kerjain dari tadi subuh Saya tidak tidur Gue tadi bikin ini soal Ngebahas soal Difficulty ultimatenya Viva 20 Krimot Yang setelah di Total update 10 kemarin Dibikin semakin sulit kan Jadi ada Ada satu video itu Terus gue bakal naikin ini juga Gak tau sih yang mana duluan Semoga aja ini duluan bisa naik ya Tapi kan kalo misalnya gue mau naikin ini duluan Berarti gue mesti Me-like sampe jam Kira-kira jam 8-9 Karena ini kan jam 6 nih Gue mesti masih render Render bisa 1,5 jam Terus nge-uploadnya Terus gue harus langsung publish gitu kan Jadi Kalo misalnya gue sanggup Oke ini video bakal naik langsung Tapi kalo misalnya enggak Ya mungkin kalian bakal liat naiknya agak siang lah Oke Jadi jangan lupa untuk follow Semua sosmednya CJM Ada di Twitter Dan juga Instagram di Add CJM Official Untuk Mendapatkan update-update Mengenai Ya apapun itulah yang gue mau update Soal sabak ular diri live Ataupun soal series Intermaster League kita Atau Pia Monte Calcio Kremot Kalian bisa dapetin semuanya Di Twitter dan Instagram Semua Sosmed ada di deskripsi ya Buka aja kalo deskripsinya Dan Ya Sampai jumpa di video pasal selanjutnya Ini mungkin akan banyak video Entah itu soal Arsenal Atau soal klub lain Karena sudah menjelang penghujung Dari Transundoblon Januari Udah mau masuk deadline deh ini Jadi mungkin gue akan bikin beberapa video Nanti tergantung beritanya Ke arah mana Yang gue Pengen banget bikin Sebenernya MU nih Dari kemarin belum sempet-sempet Semoga aja sempet ya Dalam waktu dekat ini Oke Jadi itu dari gue Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Bye guys I'll see you in the next one I'll see you in the next one Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys Terima kasih.